Halo Taurus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ria Di solmet 8 9 10 Kali ini saya akan membacakan Prediksi kelanjutan cinta kalian Sampai kapanpun ini Maksudnya video ini berlaku Kapan saja ketika kamu klik ini Berarti kamu sudah mencari tahu kelanjutan cinta kalian Dengan seseorang saat ini Dan ini general reading Jadi bisa saja Vice versa bisa saja Resonate di kamu bisa saja Sebagiannya resonatenya di Taurus-taurus yang lain Kalau kamu ingin personal reading Maka silakan Chatting saya melalui Nomor whatsapp saya yang ada di Volume deskripsi ya Oke kita masuk ke pembacaannya Disini seperti biasa ada 10 kartu yang saya tampilkan Dengan bottom of the deck Sebagai pelengkap Pembacaan dari 10 kartu ini Yang tetap yang saya tampilkan hanya 10 kartu berdasarkan logo saya Yaitu angka 10 Di logo saya yaitu world fortune Oke Karena world fortune adalah Kartu major arcana Di angka 10 ya Di urutan ke sepuluh Di sini ada pertama ada 10 of cups ya Kemudian wheel of fortune Kemudian the tower Jadi higher pain Nine of cups Kemudian the world Ada four of wands Ada king of sword Ada the hanged man Dan nine of wands Oke Saya baca ke saat 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 ya Mengenai kehidupan kalian dulu ya Jadi kondisikan aja ya Sesuaikan saja dengan kondisi kalian oke Di sini ada 10 of cups berarti ya Mungkin kalian ada mengalami beberapa cobaan ya Dalam rumah tangga Namun saya rasa di sini Apa ya Kalian mungkin Merasa tidak happy Karena ada masalah ya Tapi pada dasarnya itu masalahnya Kecil aja ya Karena nanti akan datang masalah Kebahagiaan besar yang akan datang kepada kalian Mungkin kalian merasa Jauh dari rumah Atau Jauh dari kasih sayang pasangan ya Beberapa orang dari situ Kemudian di sini kalian Saya melihat akan ada keberuntungan yang datang kepada kalian Yaitu karena Pada waktu yang tepat Karena di sini ada wall of fortune ya Kemudian the tower ya The tower Mungkin Beberapa dari kalian untuk saat ini Sedang mengalami The tower moment ya The tower moment Karena ada masalah yang Menimpa hubungan kalian Mungkin beberapa dari kalian akan Sudah putus ya Atau berpisah sementara Kalau kalian sudah menikah ya Itu dikarenakan karena Ada perbedaan pendapat Ada perbedaan agama Suku ya Atau Perbedaan jarak Tempat tinggal dan lain sebagainya Mungkin kamu kerja di tempat Yang Jauh atau Di yang bekerja di tempat yang jauh ya Kalian LBRan Dan lain sebagainya ya Perbedaan agama juga Perbedaan usia juga Di sini ya Jadi kalau kalian yang masih pacaran Mungkin ada perbedaan agama Perbedaan suku ya Atau perbedaan usia ya Tapi kalau Dan LBRan ya Tapi kalau Yang sudah berumah tangga Mungkin kalian perbedaan pendapat Ya Gak nyambung youtube Atau Ada argumen yang membuat Kalian tuh Gak menemukan titik temunya ya Kemudian Nine of cups ya Ya Kamu tuh pengen Bahagia secara Materi maupun Lahir Apa ya Batini ya Gitu ya Mungkin kamu Lebih dewasa dari Pasangan kamu Atau vice versa ya Jadi sebenarnya Kamu tuh ingin Bisa Saling mengerti gitu Dalam segala Sesuatu Setiap masalah tuh Harus Kalian gak harus Kalian harus Menyatu dalam perbedaan Gitu Kemudian di The world ya Ya Saya rasa apapun yang Kamu inginkan ya Saya rasa ini akan Kalian akan Menyelesaikan masalah Ya Fase Permasalahan yang Yang saat ini Kalian hadapi Kemudian kalian akan Memulai ya Memulai Hubungan yang Lebih baru lagi Gitu ya Disini saya melihat Ada Four of ones Jadi kalian mungkin Akan membangun Fondasi Hubungan kalian Untuk lebih Komit lagi ya Lebih solid lagi ya Kemudian The king of swords Ya mungkin Pasangan kalian Atau kalian sendiri Yang Ada beberapa dari kalian Yang cerewet ya Tegas ya Namun bertanggung jawab Disini ya Dia adalah orang yang Bertanggung jawab ya Walaupun Lawel juga Tapi dia Yang tegas dan Berwi bawah Bertanggung jawab juga Kalau pasangan kalian Seperti ini Berarti bagus ya Sekalipun dia itu Cerewet Tetapi Setidaknya dia Bertanggung jawab Oke Beberapa dari kalian Ini Dihengit men Mungkin ada Sesuatu ya Yang 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 ingin Dia ungkapkan Pada kamu Tetapi Tertahangin Karena Argumen kalian Gitu ya Kemudian The nine of Wands Sampai disini Mungkin ada yang Tidak saling Menghargai Di antara kalian Oke Ada yang saling Membully Pokoknya Melakukan hal Yang tidak Sesuai hati Gitu ya Oke Disini ada yang Dimanipulasi oleh Pasangan Atau Mungkin kalian Sudah Menjalin hubungan Baru Tapi masih Mengingat Pasangan Mantan kalian Atau Dia yang Sedang Menjalani Sudah Meninggalkan Kamu Tapi Dia masih Memikirkan Kamu Juga Karena Perpisahan Kalian Mungkin Karena Dia Selinggu Atau Atau Vets Persa Kemudian Kita Sandingkan Antara Kartu Ten of Cups Dengan The War Jadi Saya Disini Itu Kalian Mungkin Argumen Kalian Masih Seputaran Itu Masih Mengingat Masa Lalu Mungkin Pasangan Kalian Pernah Memanipulasi Kalian Pernah Berselingkuh Itu Yang Bikin Kalian Itu Masih Mengingat Mengingat Dan Mengungkit Mengungkit Dalam Dalam Keluarga Daripada Kalian Harus Berargumen Hanya Karena Memungkit Masa Lalu Serasa Mendingan Akhiri Saja Akhiri Hal Yang Menyebabkan Konflik Itu Gak Usah Dimungkit Lagi Gitu Ya Kalau Kalian Bersama Kalau Kalian Berbahagia Mendingan Dibuang Masa Lalu Yang Buruk Kalian Membuka Lembar Lembar Supaya Hubungan Kalian Harmonis Kembali Tergantung Dari Sikap Kalian Jadi Meninggalkan Sikap Kalian Yang Buruk Yang Terlalu Mengungkit Mengungkit Masa Lalu Yang Kesalahan Dia Di Masa Lalu Supaya Kalian Itu Bisa Klop Kembali Gitu Kemudian War of Fortune Dengan Four of Wands Saya Rasa Apapun Yang Menjadi Rencana Kalian Keberuntungan Akan Berpih Kepada Kalian Jadi Kalau Kalian Punya Planning Dalam Planning Bersama Untuk Mencapai Satu Hal Saya Rasa Akan Ada Keberuntungan Berpihak Kepada Kalian Di Waktu Yang Tepat Untuk Kalian Yang Mau Membangun Hubungan Yang Lebih Solid Lagi Yang Mau Meminik Unata Hubungan Kalian Dari Awal Lagi Lebih Baru Lagi Saya Lihat Disini Kalian Akan Kedepan Kalian Hubungan Kalian Akan Menjadi Lebih Baik Lebih Happy Lebih Kuat Lagi Hubungan Kalian Ini Ya Karena Kalian Memulainya Dengan Cara Yang Dewasa Dan Berpikir Positif Membuang Semua Masa Lalu Yang Buruk Enggak Usah Menyumput Masa Lalu Itu Akan Membantu Kalian Untuk Menjadi Pribadi Yang Lebih Bijaksana Dan Lebih Dewasa Memitapi Setiap Problem Dalam Hubungan Sehingga Terciptalah Kekuatan Dalam Hubungan Kalian Ini Dan Kebahagiaan Akan Apa Ya Mengirinya Kehidupan Kalian Jadi Kalau Kalian Punya Belen Untuk Berusaha Membangun Sebuah Usaha Bisnis Dan Sebagainya Saya Rasa Disini Sangat Didukung Oleh Sikap Kalian Masing-Masing Ya Berusaha Untuk Saling Memahami Dan Tidak Mengungkit Atau Tidak Saling Menyelahkan Ini Adalah Awal Yang Baru Untuk Kalian Menunjukkan Kesuksesan Kalian Dan Kebahagiaan Sejahteraan Juga Ada Disini Ya Ini Kalau Kalian Sudah Menikah Ya Tapi Kalau Kalian Yang Masih Pecaharan Sementara Disini Mungkin Ada Sebuah Masalah Yang Membuat Kalian Break Sementara Ya Karena Argumen Yang Tidak Mau Kalah Tidak Ada Yang Saling Mau Mengalah Diantara Kalian Akhirnya Kalian Break Dulu Ya Kemudian Disini Ada De Heilpen Dengan De Himirmen Kalau Kalian Yang Berbeda Agama Berbeda Jarak Tempat Tinggal Dan Sebagainya Mungkin Karena Pengaruh Covid Juga Pandemi Ini Jadi Apa Yang Di Berlakukan Apa PPKM PPKM Ini Yang Menyebabkan Kalian Harus Stagnan Dalam Hubungan Tidak Ada Rencana Kalian Untung Pertemu Juga Pond Depending Kemudian Kalau Kalian Berbeda Agama Saya Merasa Disini Ada Yang Masih Rabu Untuk Mengambil Keputusan Cobalah Untuk Bijaksana Ya Kalau Soal Perbedaan Pendapat Saya Rasa Itu Bisa Diatur Masih Jika Kalian Mau Dewasa Dalam Bersikap Mengambil Sikap Oke Dewasa Mengambil Keputusan Tukar Pikiran Dengan Orang Yang Lebih Memahami Soal Itu Ya Kalau Perbedaan Usia Ya Saya Menurut Disini Kalian Mungkin Ya Kalian Berusaha Untuk Bertahan Ini Tapi Mungkin Karena Perbedaan Usia Juga Faktor Pengalaman Dalam Berproses Hubungan Juga Masih Minim Ya Karena Seseorang Masih Terlalu Muda Ya Sehingga Disini Saya Rasa Agak Sulit Untuk Hubungan Kalian Kedepannya Mengenai Perbedaan Perbedaan Agama Dan Lain Sebagainya Seperti Perbedaan Usia Perbedaan Pola Pikir Juga Ada Disini Jarak Juga Stagnan Kalian Kemudian Di Nine Of Cups Kalau Kita Sandingkan Dengan Nine Of Ante Nine Of Ones Ya Ya Saya Lihat Disini Ada Yang Pengen Bersikap Diri Dihardai Gitu Ya Jadi Kalau Kalian Ada Masalah Cobalah Berpikir Dewasa Ya Jangan Langsung Ngambil Keputusan Yang Tergesa Besar Selain Disini Kalian Mungkin Kurang Dewasa Ya Ada Yang Sudah Cukup Bersikap Dewasa Tetap Ada Yang Cuek Gitu Enggak Mau Tau Gitu Egois Ya Padahal Salah Satu Dari Kalian Ini Adalah Susuk Yang Sabar Penyabar Penyayang Susuk Yang Tenang Tapi Pasangan Kalian Atau Pasal Saya Karena Jiwa Ketanak Anak 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 Jadi Dia Selalu Mau Dia Yang Benar Lumayan Sulit Kalau Kalian Tidak Bersama Dalam Rumah Seperti Ini Karena Ada Ketidak Dewasaan Jadi Kalian Akan Bertentangan Kalau Kalian Lebih Mudah Saya Rasa Pesan Kalian Ini Bijaksana Dia Karena Lebih Tua Lebih Dewasa Lebih Ngerti Bagaimana Cara Cara Yang Baik Dalam Menjalani Hubungan Jadi Kalian Mendingan Jangan Ego Cobalah Ikuti Turuti Maksudnya Cobalah Belajar Sesuatu Yang Tidak Biasa Kamu Lakukan Sikapi Coba Melihat Dia Bagaimana Dia Bersikap Kepada Kamu Bersikap 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 Atau Mungkin Kamu Yang Dewasa Tetapi Dia Bersikap Dewasa Untuk Kalian Yang Punya Pasangan Taurus Kalau Kalian Tidak Dewasa Cobalah Kalian Saling Mendengarkannya Saling Pahami Apa Mau Dia Apa Maunya Taurus Disini Saya Melihat Ada Beberapa Dari Kalian Yang Punya Pasangan Dewasa Kalian Selalu Menuntut Sesuatu Harus Diikuti Terus Intinya Pesan Kalian Selalu Mengikuti Kalian Mengikuti Mau Kalian Tapi Kalian Jangan Terlalu Ngotot Ngotot Aja Harus Mengerti Juga Sekalipun Sekalipun Dia Selalu Mengikuti Apa Yang Kamu Tapi Kamu Jangan Terlalu Memaksa Dia Untuk Memberikan Semuanya Untuk Kamu Karena Yang Bikin Kamu Tidak Happy Disitu Karena Selalu Menuntut Selalu Menuntut Dia Harus Memberikan Apa Yang Kamu Mau Gitu Kalau Kamu Berusik Berusik Berjaksana Dan Dewasa Berpikir Dewasa Kalian Akan Sama Sejalan Dan Balance Kalian Akan Mencapai Kebahagiaan Yang Luar Biasa Karena Saya Lihat Disini Pasangan Kalian Sangat Dewasa Jadi Intinya Dia Memberikan Apapun Yang Kamu Mau Jadi Jangan Memungkit Apapun Masalah Yang Pernah Kesalahan Dia Di Masa Lalu Jangan Minta Minta Kalian Muda Lalu Kalian Minta Dia Harus Mengikuti Semua Apa Yang Kalian Mau Jadi Harus Balance Harus Bersikap Dewasa Dan Menjaga Perasaan Pasangan Kalian Juga Saya Melihat Disini Beberapa Kalian Masih Belum Move On Dari Masa Lalu Entahl Mungkin Kamu Maksud Mengingat Mantan Kamu Namun Kamu Jalani Aja Uman Ini Ya Tapi Pikiran Kamu Masih Belakang Kalau Dia Yang Pernah Melakukan Hal Seperti Itu Saya Rasa Kamu Kalau Kamu Tidak Memang Dia Dan Selalu Mengungkit Masalah Di Masa Lalu Sementara Dia Sudah Cukup Bersabar Dan Berseker Dewasa Kepada Kamu Memberikan Apa Yang Kamu Mau Saya Rasa Satu Satu Akan Malas Gitu Kalau Kamu Terus Terus Mengatot Ya Ini Kalau Kalian Yang Lebih mudah Dari Pasangan Kalian Karena Semakin Kamu Mengungkit Masa Berbosan Dan Melakukan Hal Yang Sama Lagi Jadi Hati Hati Disini Perlukan Hati Hati Oke Sampai Disini Apapun Jadi Kelanjutan Kalian Hubungan Kalian Itu Ya Bagi Kalian Yang Merasa Ada Masalah Yang Cukup Berat Ya Kalian Harus Bangkit Ya Bangkit Kembali Menata Kehidupan Kalian Yang Lebih Baik Lagi Kedepan Lebih Dewasa Bersikap Dewasa Ya Ingat Tanggungjawab Kalian Ya Jadi Apapun Yang Kalian Rasa Tidak Benar Coba Di Ungkapi Diskusikan Ya Cari Solusinya Ya Karena Karena Saya Melihat Disini Setelah Beberapa Dari Kalian Yang Sudah Mengalami Masalah Yang Membuat Kalian Harus Break Ya Atau Ada Argumen Yang Membuat Kalian Merasa Nggak Happy Karena Masih Terbawa Oleh Kesakitan Rasa Sakit Akibat Dari Permasalahan Ini Saya Rasa Kedepan Nanti Kalau Kalian Berusaha Untuk Merubah Sikap Ya Berusaha Untuk Bangkit Kembali Membangun Hubungan Yang Lebih Baik Kedepannya Itu Hubungan Kalian Akan Lebih Baik Dan Lebih Happy Ya Lebih Yang penting Bersikap Dewasa Saja Dan Menyakin Bahwa hubungan Ini Akan Baik Baik Saja Dan Cobalah Untuk Saling Pengertian Saling Berkompromi Diskusikan Masalah Kalian Bersama Dengan Kepala Dingin Jangan Ada Yang Menyimpang Di Antara Kalian Menyimpang Maksudnya Disini Apapun Yang Ada Di Unik Kamu Coba Engkapan Dengan Cara Yang Lemah Lembut Supaya Apa Yang Kamu Sampaikan Itu Masuk Ke Otak Dia Hubungan Kalian Ini Akan Berjalan Baik Baik Saja Tergantung Dari Cara Kalian Menikapi Setiap Masalah Yang Ada Jadi Kelanjutan Kalian Itu Ada Dua Sebenarnya Kebahagiaan Sudah Sudah Ada Dan Kalian Ini Baik Kalian Masuk Pecaran Atau Yang Sudah Menikah Sudah Ada Kebahagiaan Sudah Kuat Hubungan Kalian Cuman Itu Tadi Ada Masalah Setiap Ada Masalah Itu Kalian Itu Ego Tidak Mau Ada Yang Tidak Mengalah Saya Rasa Akan Stagnan Hubungan Kalian Jadi Tergantung Kalian Saja Walaupun Tuhan Sudah Alam Semester Sudah Memberikan Kebahagiaan Tetapi Kalian Sendiri Yang Tidak Menyambut Itu Dengan Baik Malah Kalian Lebih Mencari Masalah Membesar Besarkan Masalah Yang Tidak Terlalu Berarti Saya Di Sini Ya Kalian Akan Menyanyi Kebahagiaan Yang Sudah Semester Berikan Kepada Kalian Ya Jadi Cobalah Untuk Lebih Lues Lebih Enjoy Jangan Terlalu Tegang Dalam Menyarat Positif Masalah Jangan Terlalu Menentu Juga Cobalah Bersikap Dewasa Kalau Kalian Tidak Bisa Menyelesaikan Masalah Dengan Pasangan Kalian Cobalah Bertukar Pikiran Dengan Orang Yang Lebih Paham Orang Lebih Dewasa Ya Karena Kadang Kalau Sudah Argumen Kalian Lupa Bahwa Pasangan Kalian Sifatnya Seperti Ini Jadi Saya Harus Begini Ya Karena Sudah Emosi Jadi Kalian Sudah Lupa Untuk Memahami Dia Maunya Dia Apa Ya Karena Kalian Juga Punya Ego Juga Dan Dia Juga Berpikir Seperti Itu Disinilah Yang Akan Menyebabkan Beberapa Dari Kalian Mungkin Saling bully Saling Mejek Saling Saling Nuduh Saling Menyelakannya Saya rasa Jadi Hargailah Kebaikan Pasangan Jangan Hanya Berpatokan Pada Kesalahan Dia Saja Untuk Kamu Menyajat Dia Selalu Salah Jangan Ya Coba Lihatlah Kebaikan Kebaikan Dia Jangan Hanya Melihat Kesalahan Dia Dan Keburukan Keburukan Dia Jadi Kalau Kalian Mampu Menilai Dia Dengan Baik Maka Kalian Akan Lebih Paham Apa Mau Dia Jadi Intinya Saling Memahami Saja Kalau Kalian Tetap Mau Ingin Bersama Harus Saling Memahami Jangan Dengarkan Nada Atau Kelancangan Dia Nada Dia Berbicara Tetapi Cobalah Pahami Apa Maksud Yang Dia Sampaikan Jadi Walaupun Dia Bicaranya Baik Sopan Tapi Kamunya Kalau Terlalu Ngotot Dengan Apa Yang Kamu Mau Kamu Nggak Akan Mengerti Apa Maksud Dia Apa Yang Dia Sampaikan Kepada Kamu Padahal 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 Maunya Baik 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 Aja Tapi Kalau Egois Kamu Terlalu Emosi Tidak Berpikir Kamu Memaksakan Keadaan Dan lain sebagainya Maka Saya Di Sini Yang Menciptakan Kebahagiaan Itu Kamu Sendiri Yang Menciptakan Ketidak Bahagiaan Itu Kamu Sendiri Jadi Kendalikan Diri Kamu Hati Kamu Emosi Kamu Ego Kamu Dikendalikan Supaya Kalian Bisa Melihat Mana Yang Lebih Dominan Antara Kesalahan Dia Di Masa Lalu Atau Kebaikan Dia Di Masa Sekarang Jadi Saya Melihat Sini Jangan Siapkan Keberuntungan Yang Sudah Jangan Siapkan Setiap Orang Punya Masalah Tidak Semua Orang Harus Bisa Sempurna Dalam Memberikan Yang Terbaik Kepada Kita Jadi Yang Penting Kita Bersyukur Saja Menerima Dia Punya Kurangnya Di Sini Kelebihannya Kita Tidak Usah Maksa Dia Untuk Selalu Baik Gitu Tidak Bisa Jadi Bahagia Itu Kamu Yang Ciptakan Dengan Cara Kamu Menyikapi Masalah Kamu Dengan Dia Oke Saya Rasa Hubungan Ini Akan Lanjut Yang Stagnan Itu Kalau Tidak 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 ada The World ada juga Four of Wands di sini jadi dan Nine of Cups jadi saya lihat banyak nilai positif di sini ya energi positif ada banyak di sini jadi walaupun kondisi saat ini pandemi saat ini membuat kalian terhalang tetapi tetap saja ya namanya Joro nggak akan kemana ya tetap saja Insya Allah kalian akan bertemu dan menyatu-menyatu ya kalau kalian yang berbeda agama ya yang penting kalian itu bisa apa saling menerima satu sama lain ya yang penting kalian kalau kalian ingin mempertahankan agama ya saya rasa di sini akan stagnan tetapi kalau kalian mengalah dan mengikuti salah satu cobalah dipertimbangkan masak-masak tukar pikiran dengan orang yang lebih paham ya para pemuka-pemuka agama yang yang sesuai dengan agama kalian tanyakan tanyakan baik-baik ya namun semua ikuti kata hati kalian tergantung dari kalian ya ikuti ini saya kata hati kalian kalau kalian merasa kamu bisa mengikuti agama dia silahkan ya tapi kalau kamu mau bertahan dalam agama kamu dan ini kamu anggap sebagai penghalang dalam hubungan kalian yang tidak bisa dilanggar ya ya udah berarti setanam oke kalau kalian butuh personal reading silahkan ya siapa tahu saya bisa memberikan kalian masukan atau solusi yang bisa mempermudah ya mempermudah kalian untuk menyelesaikan masalah kalian ya oke semoga ini sedikit membantu ya semoga ini masuk dalam gambaran problem kalian ya semoga ini bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati